assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan praktek op-em ini mungkin tidak terlihat op-em-nya tapi ini yang saya gunakan LM358 oke 358 kenapa saya menggunakan 358 karena ini harganya murah sekali ini saya dapat terakhir hanya 600 rupiah oke saya gambar saja LM358 ini ada dua buah op-em dalam satu IC kaki 8 jadi ada dua piece op-em jadi akan saya contohkan disini untuk para pemula saya akan buat op-em sebagai penguat tak terhingga saja artinya on atau off artinya lagi tegangannya tinggi atau low Oke saya gambar dahulu 358 ini pin-pinnya karena ada dua buah op-em ini outputnya pin 1 dan pin 7 kemudian yang positif ini api negatif pin ganjilnya 3 dan 5 yang negatif pin genapnya 2 dan 6 jadi pasangannya 3 2 1 5 6 7 pin 8 VCC sorry pin 8 VCC pin 4 ground Oke seperti ini saja mudah bukan Hai kemudian yang akan saya coba jadi fungsinya nanti banyak nanti akan saya gunakan untuk mengukur tegangan yang sering saya gunakan pembanding tegangan saja oke akan saya buat mudahnya saya buat seperti ini saja nanti saya gunakan di pin 1 saja oke nanti presisinya 12 volt kron yang saya gunakan pen 1 jadi positifnya pin 3 negatifnya 2 kemudian nanti akan saya mudahnya saya coba begini saja kron ini VCC gabung kron digabung semua VCC yang saya gunakan potensiometer yang barusan saya beli 10 kg jadi gunakan sebesar-besarnya saja karena untuk perbandingan tegangan untuk perbandingan tegangan Oke saya rakit dahulu Oke sudah akan saya coba sederhana dahulu saya gambar dahulu untuk membuat logiknya istilahnya dalam digital bagi para pemula Hai jadi seperti ini saja positif ini kalian beli resistor saya menggunakan satu kilo jadi ini pin pin 3 ini pin 2 pin 1 ini resistornya juga saya menggunakan satu kilo saya akan membuat tabel digital ini adalah hal dahulu kalian perhatikan ini pin 2-3 Vout perhatikan cara membuatnya digital itu bila dua digit ada empat kemungkinan yaitu pertama 00 artinya ground kemudian 01 ini VCC ini ground kemudian VCC VCC paham ya Bro Oke kita buktikan ini yang kuning pin 2 kalau dipegang keadaan keadaan tidak normal tidak tetap Hai jadi bila input mengambang atau kita pegang ini keadaan tidak tetap disebutnya Hai Oke yang akan saya coba pin 2 dahulu Hai pin tiganya saja pin 3 saya buat ke VCC dahulu ini pin 3 111 yang ini nanti Hai aneh Bro saya akan coba kemudian Hai yang ini 310 jadi pin 2 ke 0 kita lihat statusnya hai 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 artinya karena ini satu jadi nyala jadi ini posisinya kita tulis satu Hai Hai ini bagi para pemula kalian perhatikan caranya kita tulis satu bila menyala kemudian kemudian pin 2 nya yang kita rubah tadi Hai kepin 2 Hai ke Hai yang ini satu Hai saya coba kepin satu Hai tetap law Hai artinya 0 Hai kemudian pin tiganya saja yang kita mainkan Hai gelau Hai pin tiga lau yang ini Hai pin 2 hai ini masih lau jadi pin tiga lau pin 2 hai masih lau Hai kemudian yang belum pin tiga lau Hai pin 2 lau Oke kita pindah hai 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 atau satu Hai paham ya bro cara membuat Hai tabel seperti ini Hai kemudian akan saya beri mencoba ini Hai karena dengan menggunakan ini kita bisa mengetahui tegangan minimum berapa berubah outputnya akan berubah karena ini penguat maksimum maksimum oke saya pasang dahulu kita perlu mengukur terlihat tegangan di pin 2 kemudian di pin 3 kalian perhatikan 7,14 kebetulan sama oke akan saya coba turunkan kalian perhatikan tegangannya ini naik langsung off pahamnya bro bila tegangan di pin 3 lebih besar maka ini output akan nol oke saya coba perkecil lagi hai 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 sorry berbesar ya sudah nyala kemudian yang ingin kita ketahui perbedaan minimum tegangan berapa output ini akan berubah kalian perhatikan saja ininya jadi statusnya saya coba dahulu di pin mana aja kalian coba oke ini off terlihat bro 716 masih low 715 masih low sudah mulai high kalian lihat artinya kalian lihat perubahannya disini artinya satuannya mili jadi setiap 10 mili output of M ini sudah ada perubahan paham ya bro sekali lagi bila ada perubahan perbedaan tegangan antara pin 2 dan pin 3 sebesar 10 mili maka output akan berubah jadi bisa kalian coba-coba saja dirumah berubah naik atau berubah turun yang pasti op M358 bila ada perbedaan tegangan 10 mili volt dia akan berubah oke untuk aplikasinya di video berikutnya saja untuk kali ini hanya dasarnya op M dan ini belum saya gunakan dengan rumus penguat dasarnya saja oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati